Mantan politisi Partai Demokrat Roy Suryaw memenuhi panggilan penyindik di Treskrim, Suspol, Demetrojaya hari ini. Kedatangannya kali ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan pengunggah MIMS Tupa yang diedit mirip Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunews, Vandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Vandi. Pak Ngamato Re Tribuners dan juga May, bahwa pada hari ini, Kamis 30 Juni 2022, dijadwalkan pemeriksaan terhadap pakar telematika Roy Suryaw atas kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan MIMS Tupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo. Roy Suryaw saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Presiden Polda Metro Jaya dalam hal ini Subditsiber, di mana Roy Suryaw juga didampingi oleh kuasa hukumnya, kita Romadoni di Polda Metro Jaya. Dan itu Roy Suryaw juga membawa saksi dari perwakilan umat budaya yang menurutnya akan menjadi ahli untuk menerangkan terkait dengan kasus dari MIMS Tupa tersebut, yaitu aktifis sosial Lius Subkarisma. Dan Roy Suryaw juga tadi mengatakan bahwa kedatakannya kali ini merupakan pemeriksaan pertama sebagai pelapor dari kasus yang dia laporkan pada 16 Juni 2022 lalu. Dan juga tadi kuasa hukum dari Roy Suryaw, Fitra Romadoni, menjelaskan bahwa prianya akan diperiksa oleh penyidik di Presiden Polda Metro Jaya oleh Subditsiber, di mana Roy Suryaw melaporkan tiga akun Twitter yang mengunggah atau yang pertama kali mengunggah pertama kali mengunggah memes Tupa Mirip Jokowi itu pada tanggal 8, 9, hingga 10 Juni yang kemudian di-retweet dan juga di-mention oleh akun Twitter KRMC Roy Suryaw 2. Roy Suryaw sendiri sudah menghapus tweetan itu dan telah memberikan klarifikasinya bahwa dia bukan pihak pertama yang pertama kali membuat ataupun mengunggah meme tersebut. Dan juga disampaikan oleh Lius Subkarisma bahwa kedatangannya juga untuk memberikan penjelasan yang lebih detail lagi terkait dengan unggahan meme tersebut. Dan juga dia mengklaim bahwa ia merupakan saksi ahli dan juga perwakilan umat Buddha untuk membantu memberikan keterangan atas kritik terkait dengan wacana kenaikan harga tiket masuk yang di Borobudur yang semula diwacanakan naik menjadi Rp750.000. di mana postingan dari akun KRMT Roy Suryaw 2 tersebut menjadi viral karena diduga menistahkan agama dan juga menjadi salah satu akun yang membuat dan juga mengunggah pertama kali tweetan yang berisikan gambar meme tersebut. Hingga sore ini pemeriksaan masih berlangsung dan juga kuasa hukum Kitra Romadoni juga menyampaikan bahwa pihaknya juga akan menyertakan barang bukti tambahan terkait dengan tweetan meme tersebut. dan juga proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum diketahui apakah Roy Suryaw akan selesai dalam pemeriksaan ini sore ini ataupun pemeriksaan lanjutan akan dilakukan oleh penyidik. dan juga tadi Kabupaten Sumas Polda Metro Jaya Kombes Paul Endre Zulpan mengatakan bahwa pemeriksaan Roy Suryaw ini memang terkait dengan laporannya di Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2022 dan juga Roy Suryaw dalam kasus yang lain juga dilaporkan oleh perwakilan umat muda sehingga penyidikan kasus tersebut memang berjalan beriringan dan tidak mengganggu proses pemeriksaan Roy Suryaw pada hari ini. kembali ke Mei Baik, terima kasih rekan Fandi Permana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!